Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya channel teknik listrik di video kali ini saya akan mensimulasikan untuk cara merakit rangkaian doll strutter atau direct online bisa juga disebut rangkaian panel motor 3 pasa atau pompa air 3 pasa jadi disini sudah ada alat bahannya disini saya memakai kontaktor yang mitsubishi terus disini ada overloadnya dan disini ada motor 3 pasanya dan ini pass button star dan ini pass button stop terus ini pirate time yang 3 ini yang merah adalah starnya yang oran adalah overloadnya dan yang hijau adalah starnya ini ada mccb dan ini ada mcb terus ini adalah input yang dari pln yaitu rst dan netral untuk pemasangan kabelnya bagaimana untuk praktiknya sudah saya jelaskan di video sebelumnya disini saya akan mensimulasikannya aja jadi perhatikan baik-baik untuk yang pertama itu kita pasangkan dari pln yaitu rst langsung masuk ke mcb nya yang dimana r ini warna hitam s warna coklat dan t warna abu-abu untuk selanjutnya nah dari r dijemperkan masuk ke mcb ini bebas ya mau yang dari s mau dari t atau dari r silahkan tergantung panelnya kayak gimana saya sambungkan dari r masuk ke mcb nah untuk yang mcb ini fungsinya untuk mcb rangkaian kontrolnya kita pasangkan dulu lihat dari mcb ini kita pasangkan masuk ke overload yang nomor 95 atau yang nc bisa dibelak-balik silahkan mau ke 95 atau ke 96 yang penting ke nc nya setelah itu keluarannya dari 96 nc masukkan ke stop nah di pass button stop ini biasanya untuk kodenya itu 1 dan 2 tergantung merek dari pass buttonnya itu sendiri untuk selanjutnya dari nomor 2 pasangkan ke nomor 3 nah untuk yang pass button start ini untuk kodenya biasanya 3 dan 4 oke untuk selanjutnya kita pasangkan dari nomor 4 masuk ke A1 kontaktor yang dimana untuk A1 A2 ini adalah koilnya saya disini menggunakan kontaktor yang koil 220 pol nah untuk selanjutnya dari A2 kita pasangkan ke netral untuk selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya untuk kontaktor ini karena memakai pass button stop dan setar maka kontaktor ini harus menggunakan pengunci penguncinya dimana nah untuk penguncinya dipasangkan di setarnya yaitu di 3 dan 4 digabungkan ke pengunci yang sini 4344 seserah teman-teman ya mau yang 1314 disini boleh silahkan mau yang di NO yang 4344 juga boleh silahkan yang penting NO kontaktor nah kita pasangkan dari nomor 3 dan nomor 4 nanti lihat nah kita pasangkan dulu dari nomor 4 ya tolong diperhatikan berhubung yang nomor 4 itu sama ya lihat dari sini masuk ke A1 tadi maka boleh dijemperkan dari A1 masuk ke NO yang 43 boleh silahkan karena sama-sama dari nomor 4 untuk selanjutnya dari nomor 3 ini lihat masukkan ke nomor 44 NO kontaktor nah ini adalah penguncinya jadi ketika nanti di start maka dikunci di sini sehingga kontaktornya akan bekerja nah untuk selanjutnya kita pemasangan indikator lampunya kita pasangkan dulu dari mana lihat nah dari nomor 96 NC bisa dijemperkan langsung masuk ke NC kontaktor yaitu nomor 22 kenapa harus ke NC karena lihat dulu nah karena dipasangnya di stop jadi ketika nanti MCB nya di on maka untuk stop ini akan langsung menyala karena dipasangnya di NC yaitu di normally closed untuk selanjutnya yang pemasangan overload dari mana masangnya lihat overload itu bisa dijemperkan dari 95 ini dimasukkan ke 98 overload yaitu yang NO overload nah jadi yang overload yang warna oranye ini harus dimasukkan di NO sini kenapa harus di NO nanti saya jelaskan lagi nah dari 97 NO dimasukkan ke overload nah kenapa harus di NO karena nanti ketika jika tiba-tiba ada beban lebih di motor maka si overload ini akan bekerja sehingga yang NO ini normally open nya akan berubah tersambung sehingga nanti overload nya akan menyala dan ketika NO ini tersambung karena kerja overload maka yang NC ini akan terbuka atau tidak tersambung sehingga mematikan rangkaian kontrol ini dan diamankan oke paham sampai sini ya oke untuk selanjutnya pemasangan yang pilot lem starnya selanjutnya lihat nah dari NC sini yang nomor 22 kita jemperkan ke NO yang nomor 14 karena petod lem ini setar jadi ketika kontaktor ini kerja maka nanti disini akan tersambung kita pasang dulu supaya jelas ya selanjutnya dari nomor 13 NO yang NO ya dimasukkan ke petod lem yang setar nah kenapa harus di NO yang sudah saya jelaskan maka ketika kontaktor ini bekerja maka yang 13 14 ini akan tersambung yang tadinya normally open maka akan tersambung sehingga mengalirkan tegangan dari sini ini lihat dan sudah di jumper masuk ngalir ke 13 14 dan ke setar pilot lemnya sehingga ketika kontaktornya kerja motornya bekerja maka pilot lemnya akan nyala nah jadi mengindikasikan motornya nyala jadi gitu ya untuk selanjutnya karena pilot ini membutuhkan netral maka kita sambungkan aja nah masing-masing jemperkan lalu digabungkan ke netral nah untuk rangkaian kontrol dan petot lemnya sudah selesai kayak gini aja ya jadi untuk selanjutnya apa untuk selanjutnya pemasangan rangkaian dayanya yaitu yang dari MCCB ini karena tadi overloadnya sudah digabungkan disini dan dijemperkan ya T1 T2 dan 3 maka tidak perlu dipasang lagi kabel karena sudah dikunci disini selanjutnya kita pasang dari MCCB yang RST lihat yang RST dari MCCB kita pasang nah jadi dari hitam kesini ke L1 atau ke 1 yang dari coklat yang MCCB masuk ke 3 dan yang dari pabu-abu sini masuk ke 5 atau L3 nah untuk selanjutnya pemasangan dari overload masuk ke motor 3 pasang jangan sampai salah ini untuk urutannya karena disininya hitam maka keluaran yang nomor T1 harus hitam juga terus yang dari sini coklat yang L3 masuk harus coklat juga yaitu yang nomor 4 masuk ke motor 3 pasang untuk selanjutnya dari nomor 5 keluarannya yaitu T3 atau 6 yang warna abu ini masuk ke motor 3 pasang nah jadi gitu ya untuk pemasangan rangkaian dayanya teman-teman pengen mencoba praktikan silahkan dilihat dari awal dulu supaya tidak salah pemasangan kabelnya termasuk penguncinya ini dan urutan 3 pasangnya nah jadi itu ya untuk cara pemasangannya ini adalah sistem rangkaian kontrol direct online atau door starter yang dimana biasanya untuk pemasangan door starter ini untuk yang memiliki daya 5,5 kilowatt ke bawah daya motornya nah oke kalau gitu mudah-mudahan yang saya sejelaskan bisa bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi 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 selamat menikmati